Para habaib Ba'alawimuasawiyaman genetiknya adalah keturunan Yahudi, Kazar, Trah, Kaukasus yang suka banyak pilih kasus di negeri ini ternyata. Wali Songo ini dulu kita sempat, keluarga-keluarga kita ini mengalami pembelokan sejarah dan sisilah beliau-beliau, seakan-akan beliau itu berasalnya dari Yaman. Padahal Alhamdulillah setelah ada suatu kuasa dari Allah, sudah mulai waktunya terbuka dengan pengkajian ilmiah secara kitab nasab, secara kajian genetik, kajian manuskrip, data internal, data eksternal, data primer, data mayor, Alhamdulillah tahun 2023 ini adalah tahun yang sifatnya luar biasa. Semua serba terungkap, serba terbuka, sehingga Wali Songo ini bisa kembali ke silah-silah yang benar, ke kitabnya yang asli, bahwasannya bukan berasal dari Ba'alawi Yaman. Ini semua berkat perjuangan bersama, ada para keluarga Wali Songo dari Jawa Timur, dari Banten, dari Cirebon, ini berjuang bersama bagikan efek domino, bahkan juga kerabat dari Aceh, nah ini Alhamdulillah. Pada awalnya kami ciptakan sedikit, yang memulai pergerakan sebenarnya dari keluarga kita dari Jawa Timur dan Madura, kalau kita perlu informasikan juga. Mereka-mereka dari Bani Batokolong itu, dan juga dari keluarga Nakobat Ansat Awiyat Is'ah, dari 2018 sudah memulai, tapi sekarangnya baru siap esmu. Tapi sudah punya kecurigaan terhadap nasab palsu Ba'alawi, dan juga sudah ada kecurigaan bahwasannya Wali Songo itu bukanlah berjalur ke Ba'alawi. Nah, semakin bergulir, di tahun 2016, keluarga Sunan Giri, Sunan Kudus, itu sudah menemukan data internal, yang dikolaborasikan dengan data eksternal, ternyata bukan ke jalur Ba'alawi, tapi ke jalur muasal Maroko atau Maghili. Dan kemudian sudah mendapatkan isbar nasab dari Naqib Maroko ke jalur keturunan Sheikh Abu Qadir Al-Jalani Al-Hasana. Jadi kita ke Ba'alawi. Di masa itu, kami ada kekhawatiran dulunya, karena kalau keluarga Cirebon, Banten, dulu masih pro Ba'alawi juga. Jadi dulu kami juga mendebat saudara-saudara kami, karena khawatir, jangan-jangan semuanya akan dihasanikan. Karena kami dulunya masih mengikuti data versi Ba'alawi juga. Jadi perkembangan kemudian, di tahun 2021, ini mulai terungkap sebuah data, tidak lagi sekedar data di jure, tapi de facto. Bahwasannya di luar negeri sana itu ternyata sudah ada pengkajian ilmiah tes DNA. Nah, ternyata itu sudah lama dari tahun 2000, bahkan diutupnya itu dari tahun 2012 sudah ada informasi. Tapi kita-kita ini baru tahu sekitar 2020-2021, itu baru-baru tahu. Ternyata dari situ kita mengetahui keluarga Wali Shomo berbeda jalur dengan keluarga Ba'alawi muasal Yaman. Dulu kita kedepankan musuh-musuh, tapi ketika sudah mengetahui kebenaran, kita apabila tetap bertahan kepada yang salah, kami menjadi dosa. Jadi kita berupaya untuk meluluskan sejarah dan sisilah. Jadi ternyata dari penemuan di tahun tersebut, ternyata ditemukan para habayt Ba'alawi muasal Yaman, genetiknya adalah keturunan Yahudi, Khazar, Trah, Kaukasus, yang suka banyak tingin kasus di negeri ini ternyata. Terima kasih.